Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ananda semuanya Pada video kali ini Bapak ingin membagikan materi dalam bentuk video Yaitu tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha Indonesia Jadi materi ini adalah materi IPS kelas 8 Untuk FASCD di semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025 Selamat menyimak anak-anak sekalian untuk penjelasan materi ini Nah untuk tujuan pembelajarannya Yang pertama peserta didik mampu menjelaskan bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia Yang kedua peserta didik mampu menganalisis teori-teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dengan tepat Ketiga peserta didik mampu menganalisis pengaruh budaya Hindu-Buddha Yang masih berlangsung ke saat ini di Indonesia di bidang agama, seni bangunan, dan sosial budaya Nah ananda sekalian untuk pertanyaan pemantiknya Yang pertama pernahkah kalian mendengar nama Isyana Saraswati, Kirana Larasati, Gibran Raka Buming Raka, dan Pratama Arhan Yang kedua berasal dari bahasa apakah nama-nama di atas Dan yang ketiga mengapa nama-nama seperti di atas banyak digunakan di Indonesia Nah sekarang kita lihat anda sekalian Pandangan umum tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia itu Secara garis besar peneliti membagi proses masuknya budaya Hindu-Buddha menjadi dua pendapat Yaitu bertolak dari anggapan bahwa bangsa Indonesia berlaku pasif dalam proses ini Berlaku pasif dalam artian bahwasannya orang India sendirilah yang datang untuk menyebarkan agama Nah teori ini bisa dilihat pada teori Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra Meskipun teori Sudra ini sangat lemah sekali Dan yang kedua Anggapan yang muncul lebih akhir memberikan peranan aktif kepada bangsa Indonesia Dimana bangsa Indonesia itu Para pelajarnya ketika itu datang sendiri ke India Untuk mempelajari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha Kemudian kembali ke Indonesia untuk menyebarkan kembali Nah teori ini disebut dengan teori Arus Balik Nah anda sekalian Kita lihat di sini teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara itu Secara garis besar dapat dilihat pada empat teori Teori Waisa, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori Arus Balik Ada sebagian berpendapat ada teori Sudra Namun sangat lemah sekali Karena teori Sudra ini Rasanya tidak mungkin bagi seorang Buddha itu Untuk menyebarkan agama Karena mereka adalah seorang Buddha yang harus patuh pada Perintah majikannya Nah sekarang anda sekalian Kita lihat pada teori Waisa Nah teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom Ya didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para berdagang India Atau Kasta Waisa Mereka bermukim di Indonesia Bahkan menikah dengan orang Indonesia Setelahnya mereka aktif melakukan hubungan sosial Tidak saja dengan masyarakat Indonesia secara umum Akan tetapi juga dengan pemimpin kelompok masyarakat Lewat interaksi itulah Mereka menyebarkan dan memperkenalkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha Berikut teori yang kedua Itu teori Kesatria Dikemukakan oleh Cornelis Christian Burke Dan didukung oleh J.J. E.J. Moens dan Mukherjee Pada masa lampau di Indonesia sering terjadi perang antar golongan Para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang Lantas meninggalkan India Rupanya diantara mereka ada pula yang sampai ke Indonesia Mereka inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni Sebagai tempat tinggalnya Di tempat itu pula terjadi proses penyebaran agama Dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia Jadi intinya Prajurit yang kalah perang Itu melarikan bahkan ada yang sampai ke Indonesia Mereka mendirikan koloni Atau mendirikan pemukiman-pemukiman Dari para prajurit tadi Kemudian menyebarkan agama Hindu-Buddha Teori yang ketiga Yaitu teori Brahmana Dimana teori ini dikemukakan oleh Jacob Cornelis Van Leur Menurut teori ini Brahmana datang dari India ke Indonesia Atas undangan pemimpin suku Dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka Sehingga setarap dengan raja-raja di India Teori ini didasarkan pada pengamatan Terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan Bercoa Hindu di Indonesia Terutama pada prasasti Yang menurutkan atau berbahasa Sansekerta dan huruf Palawa Jadi teori ini Mendasarkan Bahwa dukaan kuat yang menyebarkan adalah Kaum pendeta atau Brahmana Karena yang Menggunakan bahasa Sansekerta Yang menguasai bahasa Sansekerta adalah Kaum Brahmana Nah teori yang keempat Yaitu Teori Arus Balik Dimana teori ini dikemukakan oleh George Kurdes Dan dikemukakan oleh Frederick David Kahn Bos Menurut teori ini berkembangnya Pengaruh dan kebudayaan India Ini dikelakuan oleh bangsa Indonesia sendiri Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan Untuk datang dan berkunjung ke India Seperti mempelajari Agama Hindu-Buddha Sekembalinya dari India Mereka membawa Pengetahuan tentang agama dan kebenaran di India Banyak orang Meyakini teori Arus Balik Meskipun masih Diperlukan lebih lanjut Tentang Bukti-bukti Untuk memperkuat kebenaran Dari teori ini Jadi intinya Dari teori ini adalah Orang Indonesia Pergi ke India Untuk belajar Tentang agama dan kebudayaan Hindu-Buddha Kemudian sekembalinya ke Indonesia Mereka Menyebarkan atau mengajarkan kepada Bangsa Indonesia sendiri Nah disini Terdapat Rekapitulasi Atau Ringkasan dari Kekuatan dan kelemahan Teori-teori Maksudnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha Ke Indonesia Yang pertama Teori Waisa Yaitu Tokoh pendukungnya Nikolas Johannes Krom Kekuatannya Yaitu Bahasanya orang yang Banyak Bepergian itu adalah Kaum berdagang Sehingga mereka beranggapan Bahasanya Agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu Di kakak Indonesia melalui berdagang Namun Teori ini juga memiliki kelemahan Karena Bahasanya Agama Hindu-Buddha ini Bukan hanya ditemukan di Pesisir-pesisir pantai Atau di sekitar Pelabuhan dan pemukiman sekitarnya Akan tetapi ditemukan di Daerah-daerah perdalaman Di Indonesia Jadi ini merupakan kelemahannya Yang kedua Teori Kesatria Mendukungnya Cornelis Christian Burke Ya Kekuatannya Bahasanya Yang mampu untuk Bepergian jauh Sampai keberdalaman itu Ya Itu adalah Para-para jurid Sehingga ketika para jurid Itu kalah perang Mereka Melarikan diri Nah Proses melarikan diri itu Ada yang sampai ke Indonesia Dan Indonesia Mendirikan koloni Sehingga mereka Menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia Namun kelemahannya Juga terdapat Yaitu Tidak adanya bukti tertulis Bahasanya pernah terjadi Koloni oleh Para kesatrian dia Itu tidak ada buktinya Kalau mengatakan Bahasanya Ada Para pra jurid itu Membuat koloni di Indonesia Bukti tertulisnya Tidak ada Jadi masih lemah juga Ini Teori ketiga Yaitu teori Brahmana Apanya Pendukungnya adalah Jacob Pernilis Pan Leur Kekuatannya yaitu Bahasanya Yang menguasai Bahasa Pada kitab Suci Weda Hanyalah kaum Brahmana Jadi bahasa Sangskarta itu Hanya dikuasai Oleh Kaum Brahmana Sehingga rakyat biasa Tidak bisa Mempelajari Atau membaca Dari kitab Weda Tersendiri Jadi itu kekuatannya Jadi Udah barang Tentu Yang Menyebarkan Tentu orang Atau kaum Brahmana Namun Terdapat juga Titik kelemahannya Bahwa dalam ajaran Hindu-Buddha itu Bahwa kaum Brahmana itu Tidak boleh Menyeberangi Lautan Sehingga Jika Kaum Brahmana itu Datang ke Indonesia Udah dipastikan Itu akan Menyeberangi Lautan Jadi itu merupakan Kelarangan Atau pantangan Yang terakhir itu Teori Harus balik Disini tokoh pendukungnya Adalah Kodes Kekuatannya adalah Orang-orang Indonesia itu Memiliki kemauan sendiri Untuk belajar Jadi orang Indonesia itu kan Suka mempelajari Agama Suka mempelajari Budaya-budaya asing Sehingga mereka Datang ke India sendiri Untuk mempelajarinya Sehingga Sekembalinya ke Indonesia Mereka Menyebarkan Atau mengajarkan Kepada Bangsa Indonesia lainnya Namun Kelemahnya Juga belum memiliki Bukti-bukti kuat Bahwasannya Orang-orang Indonesia itu Berkunjung ke India Untuk belajar agama Jadi tidak ada Bukti tertulis Tidak ada Prasasti Tidak ada catatan Perjalanan Bahwasannya orang Indonesia itu Datang ke India Untuk mempelajari Agama Hindu-Buddha Nah berikut Ananda Hasil-hasil Peninggalan Masa Hindu-Buddha Yang menunjukkan Bahwasannya Terdapat pengaruh Dari Proses Penyebaran Agama Hindu-Buddha itu Di Indonesia Yang pertama Berupa Candi Nanti kita bisa melihat Yang candi terbesar itu Adalah Candi Borobudho Yang kedua Candi Prambanan Meskipun Begitu juga banyak Candi-candi yang lain Ada Candi Moratakus Ada Candi Singosari Ada Candi Gedong Tataan Dan sebagainya Itu Bukti Bahwasannya kita pernah mendapat Pengaruh Hindu-Buddha Dan India Yang kedua Itu adalah Agama Yaitu agama Hindu dan Buddha Jadi sampai sekarang Agama Hindu dan Buddha itu Masih terdapat Ya Kalau agama Hindu itu Sangat kental Dan bahkan Mayoritas Agama di Di Pulau Bali Sementara agama Buddha Itu tersebar di Pulau Jawa Kemudian yang ketiga Itu berupa Karya Sastra Yaitu Ada Kitab Mahabrata Sutasoma Pararaton Kitab Negara Kertagama Dan sebagainya Yang keempat Itu berupa Seni Rupa Yaitu Atau Seni Pahat Yaitu Yang terdapat Pada Dinding-dinding Candi Berupa Relip-relip Candi Nah Nanda sekalian Hasil peninggalan berikutnya Yaitu Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Termasuk Pemerintahan Dari yang sebelumnya Namanya Primus Interpares Ya Primus Interpares Itu maksudnya Nanda sekalian Itu dari bahasa Latin Itu artinya Bahwasanya Dalam masyarakat itu Terdapat seorang pemimpin Yang dipilih Berdasarkan Mungkin kekuatan fisik Wibawa Atau memiliki kekuatan-kekuatan magis Ini mereka dianggap Dalam bahasa sehari-hari Mungkin dianggap Jaguan lah gitu ya Jaguan kuat Jadi mereka yang dianggap Itu Sebelum kedatangan Agama Hindu-Buddha Nah ketika masuk Pengaruh Hindu-Buddha Maka Yang namanya Primus Interpares Tadi Menjadi sistem kerajaan Jadi Primus Interpares Tadi Diangkat menjadi Seorang raja Jadi Bentuk pemerintahnya Adalah kerajaan Dan dipimpin oleh Seorang raja Bukan lagi dipimpin oleh Primus Interpares Yang merupakan Kelompok Masyarakat Yang dipimpin oleh Seorang Primus Interpares Yang terakhir Yang keenam Itu Penggunaan Tahun Saka Sebagai sistem penanggalan Masa Hindu-Buddha Jadi Tahun Saka ini Masih juga digunakan oleh Agama Hindu Ya Ini Tahun Saka Merupakan Hasil peninggalan Masa Hindu-Buddha Indonesia Baik Baik anda sekalian Demikian saja Mudah-mudahan Anda sekalian Bapak memahami Materi Dan semoga juga Nanti setelah Mengikuti post-test Anda-anda sekalian Dapat tuntas semua Sampai bertemu Di video Materi Pembelajaran IPS berikutnya Dan Bapak akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh